Jadi saudara gue ini namanya Rizky Masuk pesantren itu di tahun 2017an Nah, pesantrennya ini di daerah Jawa Barat Jadi Rizky ini pernah ngalamin kejadian mistis di pesantrennya dia Dua hari berturut-turut Sampai pada akhirnya, dia cuma setahun di pesantren ini Dan akhirnya dia keluar karena dia gak kuat karena ketemu sama hal-hal mistis mulu Di hari pertama dia ngalamin itu Posisinya dia dan temen-temennya itu lagi nongkrong kayak di belakang sekolah gitu Tapi masih di dalam kawasan pesantrennya ya Kalau misalnya udah beres berkegiatan Kan pasti anak-anak pesantren harus masuk ke asramanya tuh Ke kamarnya kan, harus disuruh tidur kan Nah, tapi ini Rizky sama tiga temennya Jam sembilan malam bukannya tidur tapi malah keluar kamar Mereka berempatinnya keluar kamar Buat ngerokok di belakang pesantren itu Nah, mereka nyari lah tempat kosong buat Sembat dan yang gak dilewatin sama orang sama sekali Ngumpet-ngumpet gitu ya Iya, bener Mereka duduk di bawah pohon Yang udah kayak gak kurus gitu Karena posisinya di belakang pesantren itu kayak cuma tanah kosong doang Ada beberapa pohon Dan di pojokannya itu kayak ada lorong kecil yang mengarah ke belakang kelas Tapi kosong aja gitu, cuma lorong doang Nah, udahlah mereka duduk disitu Senderan di pohon Ngobrol-ngobrol sampe sebat Salah satu temen saudara gue ini Si Barry namanya Buang pun ngerokok tuh sembarangan mulu Udah dua rokok tuh Dibuangin mulu sembarangan Sampai akhirnya si Rizky notice Ngomonglah si Rizky kayak Bar lu buang ngerokok sembarangan mulu Bar Ntar diomelin sama sapam sama guru Kalau misalnya ngeliat gimana Nah, soalnya udah tau lah Kalau misalnya pesantrenya gak beli ngerokok dong Kalau misalnya ketahuan Ya pasti bakal diusut terus tuh Sampai ngerokok disana Sampai pada akhirnya ketemulah kan siapa siswanya Nah, si Rizky ini takut kejadian kayak gitu Tapi Barry yaudah aja Dia cuma nginjek-nginjek rokoknya Sambil ngomong kayak Gak ada yang gak juga anjar Tempat kosong kayak gini Nih, gue nginjek nih Udah gak bakal keliatan lagi ngerokok gue Karena biasanya mereka tuh Buang pun ngerokok tuh di lorong kecil Sebelah pesantren itu loh Yang tadi gue bilang Bukan di sembarangan tempat yang Kayak si Barry buang ini sekarang Nah, gak gitu lama Beres ngerokok Mereka berbat, baiklah Jalan ke arah kamar Di jam sepuluhan malam ini Pas mereka bangun dan jalan balik ke arah kamar Mereka ngerasa Kayak ada yang lemparin mereka sesuatu gitu Nah, disitu mereka berempat refleks dong Nengok kayak kanan-kiri Nyari sumber siapa yang lempar itu kan Tapi mereka gak tau Siapa yang lempar Karena kosong juga Yang tadi gue bilang Di bagian belakang pesantren itu Emang cuma 4 orang itu doang Yang riski sama temen-temennya ini Mereka dilemparkan one Nah, itu mereka gak tau, Bi Karena pas dia nengok-nengok Liat ke tanah juga gak ada apa-apaan Oh, tapi ngerasanya kayak ada Suatu yang kelempar gitu Iya, bener Udah lah, mereka cuek lagi Mereka jalan lagi Nah, baru beberapa langkah Tiba-tiba Bari ngerasa dilempar lagi Yang tadinya gue bilang berempat Yang ngerasa dilempar Sekarang Bari doang Disitu Bari gedeg banget tuh Langsung ngeriflek Ngomong kayak Siapa sih yang lempar-lempar anjing Gitu Nah, pas Bari ngeliat ke bawah Ternyata dia dilempar Sama putung rokok Dan pas mereka berempat Nengok kanan-kiri Nengok belakang juga Tetep aja Mereka gak nemu Siapa yang lempar Karena balik lagi Di belakang pesantren itu Emang cuma mereka berempat doang Tiba-tiba Pas mereka lagi nengok kanan-kiri Buat nyari Siapa yang lempar Mereka semua denger Ada suara kayak Ngerintih gitu cewek Pas mereka nengok arah pohon Ternyata Yang lempar Dan yang ketawa itu adalah Sosok kuntilanak Di atas pohon Yang tadi pohonnya mereka senderin Lagi duduk sambil ketawa Ngeliatin mereka Nah disitu tuh Mereka langsung lari Kenceng banget Buat masuk ke dalam kamar Karena mereka tau Kalau misalnya di tempat itu Ternyata angker Kebesokan malamnya Posisinya tuh kayak Di malam-malam itu Pasti ada yang piket kamar gitu Bi Karena satu kamar Isinya kan 15 orangan Ada kasur tingkat Pasti berantakan dong Nah tiap hari tuh Digilir tuh Satu orang satu Buat ngerapihin kamarnya Dan rapihin kamarnya itu Di setelah maghrib Sekitar jam setengah tujuan Jadi kayak setengah tujuan Satu orang piket Jam tujuh udah deh tuh Orang itu sama anak-anak Ke masjid buat isian bareng Tapi di saat Di satu orang piket ini Temen-temen yang lain Keluar Budak lapangan Jadi satu orang yang piket ini Nyusul Gitu Nah kebetulan Di malam ini Yang lagi piket itu Jatuh oleh saudara gue Si Rizky ini Dia beresin deh tuh kamarnya Dia nyapu Dia ngepel Dia beres-beres kamar lah pokoknya Nah pas udah beres kamar Dia mager banget tuh Buat isian Dia ngerasa kayak Udara-dara Gantuk gitu lah Dan kepikiran Kayaknya nih Gue ngumpet aja nih Di balik selimut Biar kalo misalnya Pas ada patroli Ada guru ngecekin kamar Keliatannya kamar Rizky kosong Jadi yaudahlah Jam tujuan Waktu anak-anak udah sholat isia Ini si Rizky malah Di dalam kamar gak keluar Dia masuk selimut Main HP Dan tiduran tuh di kasurnya dia Pas main HP Dia denger tuh Pintu kamar dia kebuka Nah fix lah Itu kan dia deg-degan banget tuh Karena dia tau Dan dia yakin Kalo misalnya tuh guru lagi patroli kan Ngeliatin kamar satu-satu kan Nah untung banget Gak ada 5 detikan Rizky denger kalo misalnya Pintu kamarnya ketutup lagi Tenang lah si Rizky Lanjut lagi lah dia main HP Tapi dengan posisi Dia masih masuk selimut Karena amit-amit Kalo misalnya ada guru yang ngintip dari kaca Ketauan dong Rizky ada di dalam kamar Makanya Rizky tuh tetep masuk ke dalam selimut Lanjut lah dia main HP lagi Sampai denger lagu Sampai sekitar jam 7.20an malem Dia denger Kalo misalnya di masjid itu udah beres sholat isyanya Cuman dia masih denger kayak Orang lagi pada ngaji-ngaji gitu lah Jadi posisinya Anak-anak belum beres tuh sekolahnya Dan masih pada di masjid kan Pas dia lagi asik main HP Dia denger lagi Pintu kamar dia kebuka Langsung lah Dia buru-buru matiin HP Dan dia diem aja tuh di dalam selimut Rizky nungguin nih Kok pintu kamarnya gak tutup-tutup Padahal udah hampir 5 menitan tuh Pintunya kebuka Tapi gak denger Rizky Kalo misalnya pintunya ketutup lagi Dia mikir kayak Apa itu guru Atau temennya Yang jelas Rizky takut banget lah Buat buka selimut Karena kalo misalnya itu gurunya Ya mati kan ketauan kan Dia gak sholat kan Udah 5 menitan Akhirnya dia denger Kayak langkah kaki gitu bih Nat Jalan tuh si langkah kaki ini Ngelewatin Dari satu kasur ke kasur yang lain Jadi posisinya dari pintu kamar Kasur tingkatan Rizky tuh paling pojok Pocok dinding Paling jauh berarti ya Ya paling jauh Dia denger tuh langkah kaki Dari satu kasur ke kasur yang lain Lewat 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 Pas di depan kasurnya Rizky Langkah kakinya ini berhenti Diem Rizky bener-bener gak bisa ngeliat apa-apa Karena Dia di dalam selimut yang pertama Dan kedua Selimut dia ini tebel banget Jadi gak bisa ngeliat orang di depan tuh siapa Bayangan pun gak bisa keliatan Tapi si Rizky ini bener-bener kepo banget Dia penasaran Sampai yang jalan dan berhenti di depan kasur dia Akhirnya Dia mutusin lah Buat buka selimutnya dikit Buat ngelirik nih Yang di depan dia siapa Pas banget Dia baru buka selimutnya dikit Belum sampai ke mata Tiba-tiba Selimut dia tuh kayak ada yang narik Kenceng banget bih Dan pas ketarik Dan kebuka semua selimutnya Rizky liat Ternyata Di depan dia kosong Wah disitu tuh Rizky ketakutan banget Dia langsung bangun dari kasurnya Dan dia lari ke arah pintu Buat keluar Tiba-tiba Pintu kamarnya tuh tetap sendiri bih Dan pas Rizky coba buka Ternyata kekunci Dan seketika Lampu kamar yang tadinya hidup Tiba-tiba mati sendiri Dia gedur-gedur tuh Pintu kamar dia sambil teriak-teriak Minta tolong kan Tapi gak ada yang nyaut sama sekali Ya karena kan semua orang di masjid Masih berkegiatan Dan bangunan masjid Dan kamar anak-anak Pasti kan pisah dong Nah jadi di bangunan kamar-kamarnya itu Gak ada orang sama sekali Kecuali Rizky Nah Rizky ngecat tuh Di grup kamarnya dia Tapi gak ada yang bales Ataupun ngerit sama sekali pun Gak ada temen-temennya Disitu tuh Rizky bener-bener takut banget Dan bingung banget lah harus apa Pas dia minta tolong Dan ngecatin anak-anak Gak ada yang bales Dia langsung duduk tuh Senderan di tembok Dan madep ke arah kasur-kasur Dan pas dia balikin badan dia Buat senderan di tembok Dan madep kasur Lo tau bih Nat Apa yang Rizky liat Apa Tadi kan gue bilang Kamarnya isinya 15 orang kan Dan punya kasur tingkat kayak gitu Nah 8 kasur tingkat yang ada di kamarnya Rizky itu Rizky ngeliat Ada pocong Dan kuntilanak Banyak banget lagi tiduran Semua di atas kasur Allah Nah Rizky ini bener-bener shock banget Dia gak kuat Kali itu apa yang dia liat Di depan mata dia Karena banyak setan di dalam kamarnya kan Dan akhirnya Si Rizky ini pingsan Dan pas dia bangun Alhamdulillahnya Anak-anak tuh udah pada di kamar semua Udah pada beres tuh sholatnya Dan si Rizky ini udah dibopong Sama anak ke kasur Anak-anak tuh ternyata Langsung manggil guru Karena takutnya Rizky kenapa-napa kan Pas Rizky udah sadar Ditanya tuh Rizky ngapain di kamar sendirian Sakit atau kenapa Sampai dia gak ikut sholat isya Kata gurunya Nah Rizky ini ngakunya Sama temen-temen dan gurunya Kalau dia itu sakit Makanya dia pingsan Di depan pintu kamar Gak lama setelah kejadian itu Rizky naik kelas 2 SMA Dan akhirnya Dia keluar dari pesantren itu Dan katanya Sampai detik ini Sampai gue ceritain ke kalian Rizky gak pernah ceritain Ke temen-temen dan ke gurunya Apa yang dia lihat Di tahun 2017 Di pesantren Di daerah Jawa Barat itu Wow Berarti masih misteri ya Mui Itu tuh kenapa dia dihentuin Gue ngerasa Kayaknya si Rizky ini Karena dia cabut sholat Nah kayaknya kan Di setiap tempat Pasti ada penunggunya dong Nah kayaknya Emang penunggunya ini Mengusirin Rizky Karena di saat orang-orang Sholat semua Tapi dia tinggal sendiri kan di kamar Iya-iya Tapi ngeselin sih Mui Lo bukan ditegor sama guru Atau sama temen-temen lo Gara-gara lo gak sholat Tapi lo ditugur sama setan Langsung sama setan lagi Iya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya